Selamat pagi pemirsa hidup sehat dimanapun anda berada, semoga kebahagiaan selalu menyertai anda ya. Nah pemirsa jangan lupa awali pagi anda dengan sarapan tehat agar tumbuh tetap berenergi saat menjalani hari. Serta sempatkan sejenak untuk mengupdate informasi kesehatan dengan menyaksikan tayangan program hidup sehat yang kaya akan ragam informasi yang menginspirasi. Pemirsa apakah anda pernah merasakan perasaan terbakar dan nyeri di dada? Mirip seperti serangan jantung tapi bukan itu yang terjadi. Itu adalah penyakit asam melambung atau gastroesopagal reflux disease alias GERD. Apa sih asam melambung itu? Asam melambung atau hydrochloric acid adalah cairan yang dihasilkan oleh sel lambung untuk pencernaan berfungsi membantu menghasilkan makanan yang masuk sehingga bisa diserap dengan baik oleh usus. Selain itu tahukah anda ada fakta menarik lainnya tentang asam melambung? Fakta pertama asam melambung memiliki tingkat keasaman yang sangat kuat antara 1 sampai 3 pH. Pada tingkat keasaman tersebut hampir kebanyakan benda yang masuk ke dalam mulut dapat hancur termasuk misalnya saja benda yang terbuat dari metal. Menariknya meski asam melambung bisa menghancurkan metal, bangun ia tak bisa menghancurkan rambut yang terdiri dari protein keratin. Menurut ahli, komposisi keratin pada rambut sangat bertekstur sehingga butuh kondisi lusus untuk menghancurkannya. Asam melambung diproduksi secara otomatis dan akan semakin meningkat ketika tubuh mendeteksi ada makanan yang masuk. Jadi semakin besar porsi makanan seorang, maka akan makin banyak asam melambung yang diproduksi. Terakhir, asam melambung merupakan pemburu bakteri atau virus yang terbawa dari makanan. Namun ketika terlalu sedikit asam melambung diproduksi, maka risiko untuk terjadi infeksi dari makanan akan meningkat. Nah apabila asam diproduksi terlalu banyak, maka ada kemungkinan dinding pelindung melambung akan ikut tererosi sehingga meningkatkan risiko masalah pencernaan seperti gastritis. Nah pemirsa, itu dia beberapa fakta menarik tentang asam melambung. So, mulai sekarang, jangan kesehatan dan sayangi melambungmu ya!